Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Saya berharap kabar kalian dalam peradaan yang berbaik saja Dan tentunya tetap semangat belajar di rumah Hari ini anak-anak berjumpa lagi di tempat asisten Dalam pembelajaran tema 3 Tema 2 Tema 1 Pembelajaran 1 Dan 2 Benny dan Tiur asik bermain Sambil bermain mereka bernyanyi dengan riang Berikut lagu yang dinyanyikan Benny dan Tiur Lajulah prahu ku laju Meluncungi air buru Lajulah prahu ku laju Ketempat yang aku tuju Lajulah prahu ku laju Lajulah prahu ku laju Ketempat yang aku tuju Bagaimana cara kita menyanyikan lagu? Lajulah prahu ku laju Dapat dihitung Dapat dihitung Satuan hitungannya yaitu ketukan Perhatikan panjang pendek nada berikut ini Perhatikan cerita berikut ini Bermain prahu kertas Benny sangat senang bermain perahu kertas Permainan ini sangatlah sederhana Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air Selain itu juga bisa diapungkan pada gendangan air di saat hujan turun Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin Benny sangat menyukai permainan ini Apakah anak-anak bisa membuat perahu kertas? Tentunya bisa ya Jawablah pertanyaan berikut ini Apa saja benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas? Iya, kertas, baskom, dan air Kira-kira bagaimana cara memainkan perahu kertas? Dengan cara mengapungkan perahu kertas di dalam baskom berisi air Atau mengapungkannya di gendangan air hujan ketika hujan turun Kemudian perahu dapat berlayar dengan bantuan angin Benny membuat dua buah perahu kertas Tiur juga membuat dua buah perahu kertas Kemudian ayahnya juga membuat dua buah perahu kertas Jika digabungkan kira-kira berapa ya jumlah perahu semuanya? Perahu Benny ditambah perahu tiur ditambah perahu ayah Dua ditambah dua ditambah dua sama dengan enam Sekarang mari kita ubah bentuk penjumlahan tersebut menjadi bentuk berkalian Caranya adalah hitung ada berapa jumlah kelompok perahu Iya, ada tiga kelompok perahu Ada kelompok biru muda, hijau, dan biru tua Sekarang kita tuliskan tiga Kita tuliskan tiga ya Lalu pada setiap kelompok ada berapa buah perahu Ya, benar ada dua perahu Maka tiga dikali dua sama dengan enam Bagaimana? Sudah bisa? Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ini Soal yang pertama Dua ditambah dua ditambah dua ditambah dua ditambah dua Sama dengan delapan Mari kita ubah dalam bentuk perkaliannya Ada berapakah kelompok bola? Ya, ada kelompok Ada empat kelompok bola Kita tulis empat Pada setiap kelompok berapakah isi bolanya? Iya, terisi dua bola Maka Empat dikali dua sama dengan delapan Soal yang kedua Empat ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Ditambah empat Sama dengan enam belas Mari kita ubah dalam bentuk perkalian Ada berapa kelompok unikkah? Iya, ada empat Kita tulis empat ya Kemudian pada setiap kelompok berapakah isinya? Iya, berisi empat Kita tulis lagi empat Empat dikali empat sama dengan enam belas Berikut soal yang terakhir Dua kelompok anak bermain lompat tali Setiap kelompok terdiri atas lima anak Kalimat perkaliannya adalah Iya, dua dikali Lima Yang B Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang Nah, ini penjumlahan berulangnya Dua dikali lima sama dengan lima ditambah lima sama dengan sepuluh Perhatikan ya, Ustazah akan membacakan teks yang berjudul Bermain Simpai Taukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkan teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran Simpai terbuat dari rotan Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang Kemudian pinggang digoyangkan menikuti putaran simpai tersebut Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama Banyak benda yang digunakan untuk bermain Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam anak-anak Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaan Seperti di teks tadi Permainan menggunakan simpai Berikut ciri-ciri simpai Simpai berbentuk lingkaran Terbuat dari rotan atau plastik Simpai rotan berwarna coklat muda Simpai plastik biasanya berwarna-warni Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang Perhatikan gambar berikut Benny sedang bermain simpai Simpai yang digunakan oleh Benny Terbuat dari rotan yang berwarna coklat muda Anak-anak apakah di rumah punya simpai? Kalau punya anak-anak bisa ya Berlatih bermain simpai 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 percakapan berikut Antara Benny, Tiur, dan Ibu Ibu Benny, Tiur bermainnya sudah ya Benny menjawab Tapi Benny masih belum bisa, Bu Ibu Ibu menjawab Tapi ini sudah sore, nak Sudah waktunya mandi Kak Tiur menjawab Iya, Di Besok kita lanjutkan permainannya ya Ibu menjawab Iya, nak Besok dilanjut berlatihnya Kalau bermain tidak boleh lupa waktu Benny pun menjawab Dengan gelisah Benny masih ingin berlatih, Bu Kata Kak Tiur harus rajin berlatih Subaya bisa Kak Tiur pun menjawab Benar kata Ibu, Di Ayo kita mandi dulu Benny dengan riang Baiklah, Bu Kak, ayo Nah, jadi Dalam isi percakapan ini Ketika kita bermain Kita tidak boleh lupa waktu ya Kita harus tahu waktunya Kapan waktunya bermain Kapan waktunya istirahat Kapan waktunya belajar Kapan waktunya makan Mandi Kita harus tahu Nah, ketika di rumah Kita harus memiliki aturan Aturan di rumah dibuat sebagai bentuk untuk Dalam bertingkah laku Jika kita mematuhi aturan Semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan Aturan yang ada di rumah harus disepakati oleh semua anggota keluarga Sudahkah anak-anak mempunyai aturan di rumah? Jika belum, anak-anak bisa membuatnya bersama keluarga Ayah, ibu, dan adik atau kakak Alhamdulillah, pembelajaran Tematik hari ini sudah selesai ya Anak-anak Jika ada yang masih belum paham Bisa ditanyakan ke guru tematik masing-masing Itu tadi penjelasan dari Ustaz Fiska Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh